Next, tidak hanya memiliki kemampuan public speaking, suara juga ternyata menjadi salah satu modal paling utama untuk menjadi presenter. Beruntung presenter Fanny Rose sudah memiliki karakter suara yang khas sejak dulu. Di dunia ini tidak hanya seorang penyanyi yang menjadikan suara sebagai modal utama untuk mencari penghasilan. Karena bagi presenter Fanny Rose, suara juga sangat dibutuhkan untuk menunjang pekerjaannya di dunia entertainment. Bahkan wanita asal Malang ini mengaku sudah memiliki karakter suara yang khas sejak ia masih kecil. Mungkin sekarang saya ekspresif ya, dan itu menurun ke anak saya. Jadi kalau berbicara saya selalu dengan ekspresi-ekspresi gitu. Itu aja sih sebetulnya ekspresif. Dan semua itu berawal dari apa ya? Ya mungkin karena, karena saya setiap hal itu saya pakai perasaan sih gitu. Jadi, jadi semuanya itu terpancar gitu dari dalam hati yang paling dalam. Kayak misalnya bekerja apapun gitu ya, kadang-kadang ya ada plus minusnya kalau kita pakai hati. Jadi kalau pakai hati itu kan kita jadi lebih cerewet, kita lebih care, kita lebih ya banyak inilah, banyak keinginannya, banyak harapannya gitu. Tapi ya di sisi lain kalau memang sedang kecewa tuh kecewa banget karena pakai hati gitu. Pernah mengalami sakit radang tenggorokan dan kehilangan suara karena kelelahan usai bekerja tidak membuat Fanny Rose trauma begitu saja. Bahkan hingga saat ini wanita berusia 41 tahun itu masih memiliki kebiasaan buruk yang berpotensi menurunkan kualitas suaranya. Suara saya enggak ya, saya cenderung orang yang agak, agak apa ya, agak sembrono sih sebetulnya kalau suara. Karena saya suka sekali menggado es batu. Itu kadang-kadang minta ekstra es batu aja satu gelas, itu saya cemil. Dan terus saya ini memang kalau suara tenggorokan itu dari dulu memang paling sensitif. Sering banget sakit tenggorokan. Dulu ya, radang tenggorokan itu udah inilah, udah langganan lah gitu. Sampai punya langganan dokter DHT karena hobinya sakit tenggorokan. Jadi udah tahu gitu, jadi ada obat isep-isep tuh yang makannya udah kayak permen. Ya Alhamdulillah setelah merubah pola makan ya, ternyata sekarang daya tahan tubuh insya Allah ya. Kayaknya sih lebih jarang kena radang tenggorokan. Kalaupun kena radang sudah mulai-mulai karena virus ya, kebanyakan itu penyebabnya. Tinggal banyak makan buah gitu, istirahat yang cukup, minum air yang banyak, itu udah berangsur sembuh gitu.